Pemirsa sementara itu Fakultas Hukum Universitas Warmadewa bekerjasama dengan Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPDRI menggelar Dialog Publik di Ruangan Sikesari, Warmadewa Mandapa II Unwar. FGD yang membahas kinerja dari DPDRI untuk daerah ini diikuti terbatas oleh mahasiswa serta dosen unwar. Dialog publik ini bertemakan mewujudkan kinerja konstitusional DPDRI. Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Nyoman Putu Budiarta mengatakan di zaman otonomi daerah, peran DPDRI harus semakin dimaksimalkan dengan menjembatani untuk memperjuangkan kepentingan daerah ke pusat. Namun saat ini DPDRI dalam pembahasan undang-undang hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang dan tidak boleh membahas rancangan undang-undang. FGD ini untuk mensosialisasikan kinerja dari DPDRI serta di sisi lain agar DPDRI mendapatkan masukan dari kalangan akademisi supaya ke depan DPDRI lebih proaktif memperjuangkan aspirasi daerahnya. Men sosialisasikan kinerja daripada DPDRI di satu sisi lalu kemudian mendapatkan masukan bagaimana DPDRI ke depan ini supaya lebih proaktif memperjuangkan aspirasi daerahnya. Sehingga secara nasional daerah-daerah semua di Indonesia bukan Bali saja ini menjadi aspiratif pembangunan yang dilakukan sesuai dengan asas demokrasi dari oleh dan untuk rakyat. Sementara itu anggota DPDRI Dapil Bali, Kadek Arimbawa menjelaskan dalam FGD ini via keingin memberikan pemahaman terkait kewenangan lembaga DPDRI sesuai dengan undang-undang MD3 apalagi saat ini telah disahkannya kembali undang-undang MD3 oleh DPR. Yang terbaru dalam undang-undang MD3, DPD mendapatkan penambahan wawenang yakni mengawasi anggaran hubungan antara pusat dan daerah yang artinya pemerintah kebupaten dan provinsi dalam hal dana alokasi khusus bersama DPD mengadakan pengawasan kembali. Lebih lanjut kewenangan kedua, bahwa DPDRI ikut memberikan masukan dan pengawasan dalam pembentukan peraturan daerah di masing-masing provinsi agar peraturan daerah tidak melawan peraturan perundang-undangan. Kewenangan DPD sekarang ikut memberikan masukan dan pengawasan terhadap pembentukan daripada peraturan daerah di masing-masing provinsi. Nah itulah nanti bila mana ada seperti yang sekarang banyak suatu peraturan daerah yang tumpang tindih dengan undang-undang, ke depan lagi tidak ada yang namanya peraturan daerah dibuat yang menghantam undang-undang yang diatasnya. Guru Besar Tata Negara Prof. Gede Atmaja menyatakan, memang hingga saat ini undang-undang MD3 belum ditandatangani oleh Presiden RI. Namun dirinya berharap kewenangan DPDRI diperkuat sehingga kinerjanya lebih efektif, khususnya terkait otonomi daerah, supaya adanya pemerataan di semua daerah di Indonesia. Menang-menang MD3 kan juga menjadi kontroversi, khususnya berkaitan dengan hak imunitas dari DPR. Kalau dengan DPD kan tidak ada soalan. Saya setuju sekali lagi, kalau kewenangan DPD ini, ya betul-betul diperkuat. Sehingga kinerja DPD ini juga lebih efektif. Untuk efektif untuk pada daerah sebelumnya? Ya, khususnya tentu di bidang otonomi, tentu daerah-daerah. Karena kesenjangan pada daerah ini kan cukup kita rasakan sekarang ya. Sehingga ada pemerataannya. Selain Guru Besar Tata Negara Prof. Atmaja dan anggota DPDRI Kadek Arimbawa, FGD juga menghadirkan pembicara dosen Eva Unwar, Dr. Igusti Bagus Suryawan, dan Ida Ayubutu Widiyati dengan moderator Dr. Simon Nahak. Indrawan Bali TV